Acara ini didukung oleh Di menu pertama, Mama Meilan akan membuat klapertat yang mungkin jarang sekali Mama buat di rumah. Kita langsung buat yuk Mama! Bahan-bahan untuk membuat klapertat Keju cedar yang sudah diparut Susu kental manis Air putih Air kelapa muda Margarin Pasta vanila Kacang almon Yang sudah disangkrai Ayo Mama-Mama, kita mulai memasak Oke Mama-Mama, kita akan mengambil Kuningnya Kita ambil kuning telurnya Pisahkan Kuningnya saja yang kita ambil Tepung maizena Tuang di mangkuknya Tepuk sebentar Tepuk sebentar Tepuk sebentar Tepuk sebentar Terima kasih Kita akan correct Kecampur rata Kita aduk sampai dia tercampur Rata Oke untuk tahap selanjutnya Kita siapkan wajan Lalu kita tuang Air kelapa Dan susu kental manis Diaduk Sampai dia mendidih Mama-mama ini udah Mulai mendidih Nah kita masukkan Maizena Telur sama Pasta vanila Bukan sedikit demi sedikit Aduk Aduk terus Sampai dia tercampur Kita aduk terus Sampai dia Mengental Oh iya ini sering saya bikin Untuk Cemilan anak-anak Nah ini kita masukkan Keju Yang sudah diparut Kita sisain sedikit untuk Toppingnya Aduk Sampai tercampur rata Nah setelah itu Kita masukkan Kelapa muda Ini sangat mudah banget nih Bikinnya Dan sangat praktis Oke kita aduk Sampai dia mengengkal Dan tercampur rata Sekarang kita masukkan Margarinnya Campur Aduk sampai tercampur rata Setelah itu kita masukkan Kacang almondnya Yang sudah disanggrai Kita sisakan untuk Toppingnya Oke Campur lagi Aduk terus sampai Iya Tercampur Kalau sudah tercampur Angkat Oke mama mama Sekarang kita akan Mulai menuang Kedalam cup Untuk mama di rumah Ini bisa dijadikan Usaha Untuk jualan Buat tambah-tambah Uang jajan Anak-anak ya Ini bisa dijual Satu cup begini Sekitar 10 ribu Oke mama mama Sekarang kita akan Memberikan toppingnya Pertama-tama Kita masukkan Almond Untuk mama di rumah Toppingnya bisa Sesuai selera Kita masukkan Kismis Untuk menambah Supaya tampilannya Lebih cantik Taburkan Taburkan Bubu kayu manisnya Oke mama Ini kita sudah siap Sekarang kita masukkan Ke Dalam kulkas Selama Kurang lebih Dua jaman Ini dia Kelapertet sudah jadi Bisa disantap Saat masih hangat Selain rasa yang lesat Proses memasaknya juga Mudah kan mama Selamat mencoba Selamat mencob posteri Bye deeno Bye 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 Terima kasih.